Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan membahas mengenai grouping dan ungrouping di Tinkercad. So, di depan ini, di layar saya, ini sudah ada gambar rumah-rumahan ya. Tentu nggak dibuat dengan serius ya. Ini sekarang kita akan belajar, karena kita akan belajar namanya grouping. Nah, ini grouping rumah ini sebenarnya itu terdiri dari berbagai macam objeknya. Nah, objek pertamanya itu adalah ini, saya buat ulang ya. Objek keduanya kemudian ini adalah ini, yang bentuknya pyramid ini, atau segitiga lah. Oke, kemudian objek selanjutnya itu juga ini, tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Misalkan ini jadi 4, ini yang pintunya, saya ubah dengan lebar jadi 4 ke tinggi. Oke, kemudian ini ketebalannya dia 2 mm. Terus, saya pilih dia warna ini misalkan, untuk jadi pintunya. Oke, sekarang saya taruh ini jadi pintu. Nah, ini kan nggak selaras ya. So, pertama yang harus kita lakukan ini, kemudian saya block, yang ini saya tekan tombol shape, saya alignment di sini. Sorry, itu keliru pasangannya ya. Yang segitiga ini, dengan yang kotak ini, dengan begini jauh lebih baik dari sisi kiri ya. Ini, saya pencet di keyboard saya, itu tombol comment, atau kalau teman-teman pakai Windows itu, control ya. Sorry, sip. Saya keliru, bukan comment, tapi sip ya. Klik yang ini, sambil tangannya tahan di sip. Setelah itu klik align. Dia, kalau dia sudah align begini, ini kita grouping. Ingat, pintu yang tadi sudah kita buat itu tidak ada lagi ya sekarang. Tapi, dia ada di dalam, dia tidak tampak. Ini, kita klik group ini, karena kita ingin menggrouping dia, atau kita boleh rapiin dulu misalkan. Oke, kita grouping, kita geser ke belakang sedikit ya. Sudah, kelihatan ini yang warna kuning, pintunya. Oke, kemudian kita bisa align-kan lagi dia dengan ini. Saya klik dua-duanya, saya klik align, nah, saya klik ini biar derat ini. Sekarang kita lihat tampak depannya, ini kelihatan ada pintunya. Terlalu pinggir ke kanan kali ya. Saya pindah ke kiri dikit. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian, kalau saya tidak melakukan grouping tadi, bagaimana? Bisa tidak? Bisa, tetapi akan sangat susah. Bukan akan sangat susah. Secara ini, dia susah sekali. Misalkan ini saya ungroup. Ini karena kita bahasanya grouping dan ungroup. Sekarang saya ungroup. Atau saya grouping dulu keduanya. Semuanya, sorry. Saya grouping di sini. Nah, kalau dia grouping begini, itu dia akan jadi satu warna. Kita tidak bisa lihat pilihan warnanya. So, untuk melakukan hal tersebut, kita harus grouping. Kalau kita ingin edit atasnya ini saja, Ya, karena kita sudah group tadi, maka tidak bisa. Misalkan saya mau ubah ukurannya, tidak bisa. Karena yang lainnya ikut. Karena sudah di grouping. Nah, untuk hal seperti itu, kita harus ungroup terlebih dahulu. Misalkan ini kurang tinggi. Kita tinggiin. Dia kurang bawah dikit, kita bawahin dikit. Setelah itu kemudian, baru kita grouping kembali. Baru kita grouping kembali. Ini ingat, ini warnanya dia akan menyatu dengan warna yang lain. Atau dia nge-blend ya, istilahnya. Kemudian ini baru kita in-in. Nah, proses seleksinya. Nah, di situ letak pentingnya kenapa kita perlu grouping dan ungrouping. Nah, grouping dan ungrouping ini, atau grouping saja ya. Kita membuat dia jadi group, itu sama dengan join kalau di 3D modeling yang lain. So, join object. Ini kita, setelah kita join, dia jadinya seperti ini. Seperti itu. Ingat, kapan kita harus menggunakan grouping itu, atau kapan kita harus menggunakan ungrouping. Nah, kalau kita mau edit atasnya saja, misalkan atapnya saja. Kalau dia sudah di-group, maka ketika kita edit, itu akan ikut semua yang sudah di-group tadi. Nah, ketika kita ingin edit atapnya saja, maka kita lakukan ungrouping di sini. Klik saja menu yang ini, ungrouping. Baru kemudian kita edit dia sendiri-sendiri. Paralel, sorry. Kita edit individu seperti ini. Misalkan kita tinggikan seperti ini. Atau kita tambah ornamen apa, misalkan di sini. Baru kemudian kita grouping dia kembali. Seperti itu. Itu saja untuk grouping dan ungrouping. So, cukup mudah ya. Silakan coba di account masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.